Hai, gak berapa ya hari ini? Hai Pren, apa kabar kalian? Semoga sehat jasmani dan rohani Nyoh, kerisik buat keruan Menawa masuk angin ya Ngomong-ngomong Pren, akhir-akhir ini Suhunya panas pol ya Rasanya kayak arwahku sampe kobongan Leder Ini aku hidup di Jawa apa di jeda sih? Bangun tidur udah basah kuyup kayak baru mentah segoro Padahal basah karena keringat dan iler sendiri Panas-panas gini, jangan lupa minum air putih yang banyak ya Pren Biar gak dehidrasi Oke, langsung aja Jadi, selamat datang di segmen Draw Your Osi yang keempat Segmen dimana aku akan menjodohkan Oceh-Oceh kalian dengan styleku Lagi-lagi, postingan dengan hashtag Oceh Rakyat Goa ini bikin migren Karena aku digembion sama Oceh-Oceh dengan desain menggemaskan dan kenyotabel Belikan aku bodrek di warungnya Mbak As, Pren Kepalaku channel tenut Disini kita juga menjumpai art-art sepul dengan caption yang mengajarkan kita untuk mengenali lapisan-lapisan bumi Oke, jadi setelah mengadakan konferensi meja segitiga dengan diriku sendiri Akhirnya kami memutuskan untuk mengeksekusi dua Oceh ini, Pren Anak asuhnya Yurikaze dan... Kubis Anak ini namanya Rakugakusoni He is only who always showing his tongue like that Jadi, iblis dengan hobi melet Tinebelen Ini bacanya gimana sih? Kulitnya emang gitu Oke, dua Oceh yang menarik untuk segera dikawinkan Mari kita mulai, Pren Let's go! Pertama, aku menggambar kursi dulu ya, Nge Lungguan Karena selama ini kita nggak pernah melibatkan benda lain dalam Draw Your Oceh Alasan lain adalah Karena kaki Ocehnya yang sebelah sini tinggal setengah Jadi ya, kita beri kasih sayang lebih banyak dari biasanya Ini cukup seru ya Karena aku hampir nggak pernah gambar objek lain selain manusia Sekali-kali gambar kursi Terus kapan-kapan mungkin bakal gambar sampan, sate usus, manuk, dan lain-lain Ini enaknya posisi duduknya kayak gimana ya? Mungkin agak sedikit bungku dan pasrah Karena 24 jam main cocoki tapi kalah terus Karena dia nggak secerdas Joseph Vijaya Oke, sekarang gambar yang lanangnya ya Aku pengen dia deglek gitu ke kursinya Deglek itu apa ya bahasa indonesianya? Nyender Haah nyender Btw Pren, kalian sering bingung nggak sih pengen gambar pose kayak apa pas gambar? Waktu luang ada, alat ada, mood ada, suguhan teloramba juga ada Tapi pas mau gambar malah bingung mau pose kayak gimana Dan karena itu mood jadi hilang seketika Bikin mangkel banget ya kalau udah kayak gitu Bawaannya pengen merobohkan cagak perutan jambe Tapi tenang aja Pren, karena selalu ada jalan di setiap masalah Rasa bingung itu bukanlah suatu dosa Dan kalian harus ingat kalau di dunia ini ada yang namanya referensi Dalam kebingungan itulah waktu yang paling tepat buat menggunakan referensi Melihat referensi itu bukan sesuatu yang haram ya Bahkan untuk gambar ini pun aku pake referensi art kenyot nan montok dari Fiona Hobbiku akhir-akhir ini adalah menjilat artnya yang gurih seperti cumi bakar Anatomi ceweknya kayak terlalu lanang gitu ya Apa kau cucunya Hercules? Biar ada interaksinya, aku mau tangan kirinya ngegem janggut yang cewek Ini lagi-lagi adalah interaksi toksik antara dua makhluk maya Tapi gak apa-apa, apapun situasinya akan tetap kita kawinkan Oh wow, aku baru menyadari kalau eksporan MP4 di Ibis PNX sekarang ada watermarknya Tapi pengguna aplikasi gratis seperti kita bisa apa? Bisa menangis Aku milih dua OC ini karena mereka cocok disandingkan Soalnya mereka sama-sama makhluk supranatural Yang ini kayaknya zombie ya karena kulitnya dijahit sana-sini Warna kulit seperti makhluk bulat ini Dan ada golok Pak RW buat sunatan massal yang nyasang di kepalanya Dan yang satunya lagi adalah Oni alias Bangsa Dedemit Ada organ-organ ala demit kayak sungu, ilat belah tengah, dan tato zebra cross disini Dan seperti yang kalian tahu, aku sulit menahan hasrat untuk menggambar makhluk-makhluk seperti ini Mereka itu unik dan susah di nalar Jadi sangat menarik untuk digambar Tapi mungkin kapan-kapan aku harus nyoba gambar manusia biasa gitu ya Yang pakai hoodie, sandal swalo, dan bawa kresek endok dari War Mindo Biar kayak orang normal Kita hari ini gambarnya mesi-mesi aja ya Colored sketch aja sih pengen ku Garis-garis sketchannya masih berserabut Ciri khusus monokotil Kali aja masnya ini bijinya monokotil Soalnya dia iblis Siapa tahu kan Aku mau benerin matanya karena dia terlalu blondot ke bawah Wow, lihat ke misternya yang sangat busuk dan menyakitkan ini friend Definisi keindahan Oke, masuk ke best color Best color Best color Aku pengen masnya ini agak jawir ya Karena bumi jawa lagi panas-panasnya Jadi dia agak terbakar Sebenernya, pas liat cewek ini Aku jadi keingat sama bocah pink di My Hero Academy ya Si Asi Domina Lihat deh Mirip banget Kembar siam ini pasti Pas lahiran yang satu ditampani bidan Yang satu keinterning kali Karena artinya hitam putih Aku jadi nggak tahu warna karakter aslinya kayak gimana Ada kuningnya sih Tapi izinkan aku buat warna ini sesuai sama nafsu dan gairahku ya Wahai kubis Oke, disini kita cuma shading pakai satu warna Ini pahanya kayak semok banget gitu ya Ketik satu juga setuju Op cross wajib hukumnya untuk memberi highlight di titik-titik aduhai ini Untuk menunjukkan bahwa beliaunya rajin pakai lulur Ini ada zebra cross nya Aku mau ubah warnanya agar tidak terlalu suram Akhir-akhir ini aku sedang mengagumi warna biru dan coklat Karena jika digabungkan Mereka bikin orang jadi terkesan Kaya raya Oh iya Aku lupa nggak ngasih jahitan di kulit mulus zombie ini Eh, bener zombie kan ya Bener zombie apa bukan yur Oke, kita kasih kredit disini agar tidak diamak masa Wow, android ini telah mencapai batasnya Ini waktunya bersih-bersih Percaya nggak kalian kalau aku harus bersih-bersih internal seminggu sekali Tapi sebenernya punya internal ngapret itu bagus juga sih Karena kita jadi punya kemampuan untuk merelakan hal-hal yang nggak berfaedah di hp kita Mengeliminasi aib-aib temenmu yang tidur mangap kayak ngipi siksa kubur itu Dan video-video nggak berguna kiriman dari grup promosi diesel, sawah, arko, dan lain-lainnya Pengguna android, sudahkah kalian bersih-bersih penyimpanan minggu ini? Detik-detik terakhir Aku jadi merasa iblis ini harus ditambah aksen kuning-kuning di jaketnya Karena art kubis tadi itu serba kuning Agar gambar kita tidak terlalu melenceng lah Tiba-tiba aku pengen ngasih kuning-kuning di sepatunya Atau difulin aja ya tengah-tengahnya Ide terburuk abad ini Oke, ceceng Ini dia hasil perjudulan paksa kita kali ini Semoga sakinah mawadah warohmah ya Sepertinya sekali-kali mendoakan kaum didemit juga tidak ada salahnya Tapi mungkin ada dosanya Bagaimana menurut kalian, Pren? Ngomong-ngomong, untuk draw your oc berikutnya Apakah kalian punya ide interaksi yang lain selain perjodohan paksa? Bombardir aku dengan ide-ide kalian, Pren Karena aku tahu SDM manusia gua bukanlah SDM jongkok Oke, udah gitu aja ya Kalian bisa hubungi aku lewat DM Riana underscore terbalik Atau email tidak terbalik278 at gmail.com Dan kalian bisa menafkahi aku lewat raktir Riana terbalik di kotak deskripsi Semoga kalian gak masuk angin Makasih udah nonton Jangan lupa subscribe Biar aku bisa makan enak Dadah